Pemirsa gerbong pelantikan di tubuh pemerintahan Bupati Batanghari dan Baktiar SP kembali bergerak. Kali ini ada 12 pejabat yang kembali dilantik. Di antaranya 2 pejabat Eslon II, para auditor, inspektor, dan guru, dan juga alipratama di Batanghari. Gerbong pelantikan Kabinet Batanghari Tangguh kembali bergerak. Kali ini ada 12 pejabat yang resmi dilantik. Pejabat tersebut yakni Kepala Dinas Disparpora dilantik menjadi Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Kepala Dinas Sosial dilantik sebagai staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pengembangan di sekda Batanghari. Aminullah yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan dilantik menjadi Kepala Dinas Pemadam Kebakaran. Sekda Batanghari Muhammad Azan mengatakan penentuan dari pengangkatan didasarkan kompetensi dan kualifikasi yang sudah dilakukan dengan baik dan benar. Dikatakan Azan, rotasi promosi dan demosi biasa dilakukan di tubuh para ASN. Dan berdasarkan kualifikasi yang ada, maka dari itu ada pergeseran dari pejabat di Batanghari. Tujuan dari pergeseran pejabat yakni untuk pola pembinaan dan peningkatan kapasitas pejabat di Batanghari sendiri, agar program unggulan di Kabupaten Batanghari bisa terlaksana dengan baik. Untuk diketahui, untuk diketahui dengan tuan dan personel darjabatan PSS, PMS dan pengangkatan ASN darjabatan didasarkan pada kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dimilih oleh ASN yang beruntung terhadap jabatan tertentu. Setiap ASN dapat mengambil rohasi, promosi, bahkan buka remosi dari jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional di instansi pusat maupun instansi pemerintah daerah berdasarkan tentunya kualifikasi yang ada. Proses yang dilakukan dalam menentukan kemampuan tersebut sudah dilakukan secara profesional dan proporsional sesuai dengan tentuan peraturan keundang-undang yang berlaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!